Indonesia Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Hid prolisya layah Hid balancing Mardekah Mardekah Ten Hid herzlich Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Desa Teraga, Pak Desoto, serta perangkatnya Yang saya hormati, kedua calon ketua RW yang nanti sebentar lagi akan bertarung dalam tanda petik Yang saya hormati juga rekan-rekan panitia dari seluruh warga RW 7 Yang calon pemilih, para pemilih pada malam hari ini yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang mana kita masih diberikan nikmatan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di balai pertemuan RT 1 RW 7 Dalam acara tamu sawarah atau pemilihan pengurus RW 7 Dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad Salam salam Mudah-mudahan nanti dia umil akhir kita mendapat syafat Amin Poro Bapak Ibu yang saya hormati Perlu diketahui bahwa Pak Kasimun sebagai ketua RW itu Masa jabatan itu habis pada bulan November yang lalu Sehingga Tanggal 6 Rombongan dari balai desa Di sini di tempat ini membentuk panitia Dari desa membentuk panitia Kita sudah mendapatkan dua orang sebagai calon ketua RW 7 Beri tepuk tangan Bawar untuk kehadiran untuk kedua Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya tentunya Kepada kedua calon yang telah bersedia Keputusan Kepala Desa Telaga nomor 141 garis miring 67 garis miring 9 romami garis miring 2022 Tentang pemberhentian pengurus RW 7 Desa Telaga Kecamatan Gumlar Kabupaten Banyumat Dengan rahmat Tuhan yang mahasat Kepala Desa Telaga menimbang A. Bahwa dasar surat keputusan Kepala Desa Telaga nomor 141 garis miring 87 Garis miring 2017 Tentang pengangkatan pengurus RW 7 Desa Telaga Masa Bakti 2017-2022 Berakhir pada tanggal 20 November 2022 B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Sebagai mana dimaksud pada huruf A Maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian pengurus RW 7 Desa Telaga Kecamatan Gumlar Kabupaten Banyumat Masa Bakti 2017-2022 Mengingatkan keputusan Kepala Desa Tentang pengurus RW 7 Desa Telaga Kecamatan Gumlar Kabupaten Banyumat Masa Bakti 2017-2022 Masa Bakti 2017-2022 Kedua Menyampaikan ucapan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian saudara Telah menjalankan tugas dengan baik dan penutang jawab Sebagai pengurus RW 7 Desa Telaga Kecamatan Gumlar Kabupaten Banyumat Masa Bakti 2017-2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Rp7 yang Saya berpenyi Saudara Ketua Karang Taruna Rp7 Yang saya banggakan Menangkatkan RT purna tugas Rp7 Yang sangat-sangat saya Cintai Rp7 Juga tidak ketinggalan Ketua PRT baru Rp7 yang Semuanya Masih ting-ting-ting Senang mendalam Mudah-mudahan Kita tetap Kuyuk, rukun Sehingga kita bisa bersama Seperti malam ini Bapak Ibu yang saya hormati Tidak lupa Marilah kita padakan Biasyukur, beratilasi Allah SWT Bahwa Pada malam hari ini Kita masih diberi Kesehatan Kesempatan Untuk Mengadakan Sesuatu kegiatan Yang Lima tahun sekali Mesti kita bertemu Di sini Ini tidak-tidak Kadang-kadang Yang kedua Pengurus Rp7 di mana Kami adalah penerus Dari Saudara Amin Toro Pak Bung Yang selama Beliau Mendapat 21 tahun Dan belum ada Keperluan Keluarga Yang mungkin Tugas 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 Sebagai Rekan Sebagai Rumah Saya Dari Kru Tentingan Tugas Tugas Seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala'alihi Sayyidina Muhammadin Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan seorang lainnya Yang kami hormati Segenap Ketua RT sewilayah RW7 Yang kami hormati Anggota BPD perwakilan dari RW7 Segenap tamu undangan Segenap panitia pemilihan Ketua RW Dan seluruh masyarakat RW7 yang hadir pada malam hari ini Yang saya hormati dan saya banggakan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat ketanitariannya kepada kita semua Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul Di Balai Pertemuan RT 01 dalam badan sehat Amin Amin Ya Ruhai Alhamdulillah Saya akan memperkenalkan diri Saya adalah wakil dari RT 01 Untuk menjadi calon ketua RW7 Yang pada awalnya Pakkam sholat yang diharapkan menjadi wakilnya Bukan tidak mau Tapi karena pekerjaan Jadwal yang sangat padat Dan waktu yang tidak memungkinkan Satu hal lagi Bapak Ketua RT 01 Bapak Edi Juga memberikan mandat Untuk mencari Salon dari RT 01 Lebih bingung lagi Disinilah Saya memberikan diri Untuk mau Menjadi wakil dari RT 01 Periode 2022-2027 Namun pada malam hari ini Saya sangat senang Bisa berdampingan Dengan calon yang sudah senior Yaitu Bapak Kasimu Untuk periode 2022-2027 Lebih baik Melanjutkan Daripada Harus memulai Dari 0 Memulai dari 0 Ini kan ibarat jalan Jalan sudah jauh Kenapa Harus memulai dari 0 Sampai Baik Bapak Ibu Yang saya hormati seluruh Warga RW7 Yang hadir pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kur weed Kenapa Up Mulai inding Bapak 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 Tanjad Arkan Kan Ragnar Karangk�ar Noreng Damn sebabnya semuanya eh si misi-misi bingungan ini saya mengatur dengan airnya setidak jadi tanah misi-misi saya alhamdulillah ngarep-garep misi-misi misinya kalau pikir gua ke Rp3.000 sebulan malah mulak gitu apapun itu itu hal beliau saya hargai Bapak-Ibu sekalian jadi yang intinya begini kalau misi-misinya selamaan nanti pilihannya malah orang-orang punggit saya hanya satu misi saya Marilah kita bangun RW7 apa yang kita bangun yang pertama adalah bangun kesajaran bermasyarakat Anggeri Nyong dan RW secara sadar secara tulus Bapak sekalian dan BRT yang tulus karantarun resik ikhlas Insya Allah kita bisa berdampingan orang pada ting gradul-gradulan ya ini harapan saya kalau tidak ada kesadaran seperti itu sampai hampir tetap tidak saya ketemu itu saja membangun kesadaran bukan semudah membangun proyek-proyek arah-darahnya genah Banyu itu lagi tapi kesadaran itu harus pendekatan baik pendekatan salah individu membesarkan komunitas seperti ini jadi terlebihannya apa yang tadi berikan saudara karantaruna adalah suatu memang itu membangun tapi bukan berarti sampai sekumpul-kumpul menyongsi krisik RBC berikan nasib baik itu saya tidak saya selama ini ditanggung oleh kepala desa desa ya kepala desa tentang segalanya saya tidak akan menuntut yang namanya ini itu dengan masyarakat saya saya tulus pengabdian selagi saya diperlukan dan yang saya mampu itu saja ibadah-ibadah ayat-ibadah mustad itu saja kalau sudah sampai ibadah kita kan nantang ini kita aneh tapi kalau sudah dirintis dengan nyong ya lu pengen desa ngoni pengen dan usah baginya ini berujurnya materialistis tapi kita berpikir dalam posisi yang benar-benar kita berpikir yang benar-benar kita berpikir kita bekerja di masing-masing posnya masing-masing ketua RT ada pengurusnya itu keliru pengurusnya sudah dibagi-bagi saksisiknya ada kalau kita fungsikan yang bagus insya Allah tidak akan tumpang sur arbaun apa baik-baiknya duitnya nanti juta-juta kali ora terkode ini dengan baik ya no angan-angan kosong yang kita berni bersama adalah kepengurusan dari RT dari ele nanti siapa yang duduk disana itu dimulai dengan batang Bismillah bersama-sama Hai bismillahirrahmanirrahim langsung saya mengambil nomor kurut nomor satu nomor dua nomor satu nomor dua nomor empat nomor empat nomor empat kita berjalan menurut nomor antri ya Pak jadi misalnya kosong ya terusnya langsung nomor tiga nomor empat nomor nomor lima nomor lima nomor enam nomor delapan nomor delapan mengambil ditakbaran nomor delapan nomor delapan nomor delapan nomor antri dan nomor delapan nomor antri dan bahwa tondang selesnya untuk nomor 22 22-23 23-23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 28 29 29 30 35 35 30 31 untuk saksi belakang ya Pak Pak Sayri ini mantap nih buka Pak Sayri ini ngarepnya supaya satu lintas ya 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 Bismillahirrohmanirrohim mulai diterp ya ya komik ke mik mik jadi contoh komiknya ya 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 nomor 2 sah nomor 2 nomor 2 nomor 1 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 nomor 2 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 nomor 2 nomor 2 nomor 1 nomor 1 nomor 2 nomor 1 nomor 1 nomor 1 nomor 1 nomor 1 nomor 1 kemudian kemudian 6 56 56 56 56 39 5 ya pas 59 15 suara saya 95 ya pak ya pas 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 95 95 95 95 95 ya 99 95 ya oke 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 desa telaga kecamatan kumlar kabupaten banyumas masa bakti 2022-2027 pemilihan pengurus RW7 dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara demokratis dan penuh tanggung jawab dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil pemilihan tersebut hasil pemilihan tersebut telah disepakati oleh seluruh warga masyarakat lingkungan RW7 sebagai pengurus RW7 masa bakti 2022-2027 dan selanjutnya kami usulkan kepada kepala desa telaga untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa telaga kecamatan gumlar kabupaten banyumas dan selanjutnya daftar pengurus RW7 desa telaga masa bakti 2022-2027 nomor 1 nomor 1 nama Kasimun tempat tanggal lahir 27 Februari 1965 jabatan ketua nomor 2 Pucasinah tempat tanggal lahir 5 Agustus 1968 jabatan sakrataris nomor 3 Rapin Rastoyo tempat tanggal lahir 12 Desember 1966 jabatan bendahara seksi-seksi yang keempat seksi agama dan sosial pasahirin tanggal lahir 4 Mei 1972 seksi pembangunan pak rojikin tanggal lahir 27 Oktober 1980 seksi pemuda dan olahraga bejois hartanto tanggal lahir 30 Mei 1984 seksi keamanan pak taso tanggal lahir 21 Maret 1974 tempat demikian berita secara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Ketua Panitia Hendino Rohman terima kasih yang saya hormati Bapak Bola Desa berangkatnya temundangan rekan-rekan Panitia DPD tokoh masyarakat yang saya hormati pada malam hari ini selesai lah sudah acara yang dirangkai sebagaan rupa sehingga malam ini sudah ketemu jawabannya dan saya selaku yang terpilih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga amanah Bapak Ibu sekalian saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak lupa hanya jangan hanya memilih pada malam hari ini tapi kami mohon dukungannya dari semua pihak untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi cinta-cinta bersama itu saja poinnya yang kedua saya sangat berharap dan berterima kasih Panitia ini sudah begitu itu mesti kesel pakai ini lesa mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi RW7 khususnya dan pada umumnya pemuda-pemudi harapan RW7 bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kelanjutan ke pengurusan RW7 berharap ke depan RW7 akan lebih baik daripada yang sudah sekian wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Walauh 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 Wartai Lapi Lama Badu yang Tansuah Kaukotokteni 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 Kaukotokokteni 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 Wilayah RW7 yang saya hormati anggota BPD dan perwakilan RW7 Pak Kedit dan Bu Rani Kakat-Rakamra Kasa Telaga yang saya banggakan termati tak lupa juga untuk Ketua panitia serta para anggota yang saya banggakan ini Khusus-usun untuk memulai berdua untuk Caron ya tapi kita sangat caron ya seberapa ini Pak Kasingun dan Kita Tina yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan Ketua RT dan juga tak lupa untuk Pak Ketua RT terpilih yang saya banggakan Alhamdulillah puji syukur mari kita selalu panjatkan ke atas kelahan-lahan percayanya pada kesehatan kalian Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara pemilihan atau penguatan suara untuk pemilihan Ketua RW tujuh untuk masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027 pertama saya ingin selamat untuk panitia atas perjasamanya yang bagus sehingga malam hari ini terpilih kedua juga selamat untuk Pak Asimun sepengurusnya yang sudah terpilih malam hari ini semoga-semoga harapan saya bahwa asara malam hari ini singketonetah kelihatan sederhana tapi memang dampak efeknya artinya cukup besar bagi kepentingan masyarakat tadi disampaikan di awal itu mungkin ada yang belum jelas dan ini Pak RW Pak Asimun sing nyambut kawai kok eskanet dari Pak Amintoro nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya karena dulu itu Pak Amintoro sebetulnya masih sesuai dua RW jadi Pak Asimun itu yang menjalankan tas yang membawakan tas PMT jadi yang meneruskan tugas saya beliau Pak Amin jadi tidak ada acara dulu PLW berkantian terpaksa itu tidak ada jadi Pak Asimun ditugas nanti Pak Amintoro untuk melakukan kegiatan sebagai pengurus harian jadi ketua penjabat RW 7 jadi di SKR tetap untuk biar kemargani untuk Pak Amintoro Pak Asimun yang boleh tetap sekretaris gitu ya Pak nah ini lagi bisa yang teribu kita Pak Asimun sebagai Kedua RW 7 nah untuk itu mampu kita bersama-sama hasil dari final malam hari ini untuk didukung bersama-sama kita bersama-sama sudah memilih tentunya kita punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab sosial terhadap pengurus baru ini aja kurmi dok apa yang sudah sampaikan tadi Pak Asimun tapi juga selalu memberikan bimbingan bersama-sama lah mendorong bareng berjuang bareng bersama Pak Asimun Pak Asimun seperti ketua RW pengurusnya punya program yang membuat di Kuyubi itu sebagai tanda wujud bahwa kita bareng-bareng mendukung Pak Ketua RW terpilih pada hari-hari ini selanjutnya tadi di visi-visinya Bu Utasina sudah menyampaikan bahwa kalau kita bersatu pasti kita bisa gitu nah gitu jadi bonggung kita penting itu memang kelihatannya kalimat berada tapi kalau kita kejauhan akan kita jabahkan maknanya kan banyak sekali jadi bonggung kita sama-sama bersatu untuk milih pancingan di RW7 ini karena saya juga masyarakat RW7 mari kita bersama-sama mendorong agar pembangunan segala bidang untuk pembangunan fisik tapi juga pembangunan manusia bangun orang-orang untuk tukar duit tapi juga dengan pikiran dengan permasan kegiatan yang positif misalnya yang berbakti misalnya bagaimana merubah suasana dengan kemampuan kita yang ada di sini merubah suasana dari sisi agama dari sisi sosial misalnya dari sisi fisik apalagi harapan saya nanti setelah ini terpilih APAT-KHRW bersama-sama ada kolaborasi ada kata sama berbareng-bareng di APAT-KHRW kami di Pemerintah Desa juga tentunya tetap mengharapkan dukungan karena kami juga tanpa banjir dengan semua tidak akan bisa berjalan intinya ya kebersamaan itu adalah menjadi suatu yang terwujud mari kita beranakan bermimpi untuk menggunakan suatu keinginan kita untuk mencapai suatu tujuan ada jereh anggir kita punya cita-cita kita harus bermimpi oleh karena itu kita tidur bukan tapi tapi kita bermimpi membayangkan suatu kita mencoba untuk melakukan itu ada berubung ngimpi tapi harus cik apa sih menjadi harapan kita bersama nah itu yang mungkin perlu saya sampaikan selamat untuk Panceneng Ibu sepengurusnya mudah-mudahan ke depan Panceneng akan lebih mampu bersama-sama dan bisa mempertahankan apa yang sudah sudah tercapai oleh Panceneng itu yang bisa saya sampaikan ini jawabannya saya memandang sepih limas iya oke mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian rangkaian acara telah selesai untuk pemberitahuan nanti setelah penutup akan ada acara mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua yang berpilih dan acara foto bersama demikian acara telah selesai marilah kita tutup acara jadam malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah saya selaku membawa acara dan semua kali ini mohon maaf yang sederhana besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh seluruh panitia nanti langsung bersih-bersih tempat seluruh panitia terima kasih selamat selamat tidur selamat tidur selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati